Saya ulang lagi tenggelamkan, tidak ada yang ditenggelamkan, saya ulang lagi tenggelamkan, jelas ini untuk kebibawaan negara, berdaulatan negara dan sekali lagi penegakan hukum, biar tahu bahwa kita serius menangani hal ini. Presiden Joko Widodo mengklaim dua bulan pasca dilantik program pemerintahnya telah mencapai sejumlah target, meski demikian mantan gubernur DKI itu akan memaksimalkan program yang sudah berjalan diantaranya Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Selama dua bulan terakhir, rakyat Indonesia menyaksikan Presiden barunya bekerja, mengambil sejumlah keputusan dan terjun ke lapangan. Beberapa membantunya pun telah unjuk gigi di kementeriannya masing-masing. Jelang akhir tahun dan memasuki tahun 2015, kami ingin bertanya kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait sejumlah isu terkini dan rencana kerjanya. Pak Presiden, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah, sehat. Ini sudah memasuki dua bulan, sudah lewat dua bulan masa kemimpinan. Bagaimana perkembangan dari program yang Bapak introdusir dan juga lajunya seperti apa? Ya, semuanya alhamdulillah berjalan dengan baik. Misalnya, kayak Kartu Keluarga Sehat sudah terdistribusi 14,5 juta plus 1 juta, kira-kira 15,5 juta. Sudah tersebar semuanya dan sudah dipegang oleh rakyat keuangan yang kita transfer. Kemudian, yang kedua, untuk Kartu Indonesia Sehat sudah tersebar kira-kira 4,5 juta. Dan untuk Kartu Indonesia Pintar memang masih menunggu, karena ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki. Baru tersebar kira-kira 152 ribu kartu. Dan kita harapkan nanti 2015 semuanya sudah, insya Allah sudah selesai. Dan soal beberapa keluhan adanya overlapping data di lapangan dan lain sebagainya, Sud? Ya, tentu saja kalau kita selalu harus menunggu, tidak akan cepat bekerja. Artinya, Kartu tetap diberikan kepada masyarakat, perbaikan data akan kita perbaiki lagi 2015. Tetapi memakan waktu kelamping 6 bulan. Jadi kalau kita harus menunggu 6 bulan lagi, buat saya terlalu lama. Jadi ini berjalan, kemudian perbaikan data juga berjalan, semuanya paralel. Dan tahun 2015 kita juga ingin segera membangun 13 waduk dari 49 waduk yang kita rencanakan dalam 5 tahun. Dan kemarin juga sudah kita laksanakan pembangunan satu waduk yang pertama di Nusa Tenggara Timur, Waduk Raknamo. Dan ini arahnya ke suasembeda pangan ini ya? Iya, betul. Arahnya, fokusnya ke sana semuanya. Pembangunan waduk, pembangunan irigasi. Ini yang mau kita terus fokus kerjanya ke sana dalam rangka suasembeda beras, nanti kurang lebih 3 tahun. Kemudian gula, kemudian gedelai, kemudian jagung, terus. Ini yang banyak mendapat perhatian masyarakat juga sering kali Bapak Presiden menyampaikan itu soal penenggelaman kapal. Itu Mus Rembangna saya ingat sekali saya menyaksikan langsung bahwa Presiden menyampaikan. Saya pikir ketika Bapak Presiden baca ini sudah mau berhenti ganti topik, diulang lagi soal penenggelaman kapal. Terus Bapak menyampaikan kenapa nggak bisa ditinggalan kapal, kenapa instruksi itu harus diulang 3 kali. Habis itu Bapak baca catatan lagi, Bapak masih ulang lagi. Kenapa begitu geram Bapak Presiden? Ini penting sekali. Yang pertama masalah kedaulatan negara. Yang kedua masalah kewibawaan negara. Yang ketiga masalah penegakan hukum. Yang penting sekali bagi negara ini. Oleh sebab itu, begitu saya perintahkan, tenggelamkan, saya tunggu. Dua minggu, nggak ada yang ditenggelamkan, saya ulang lagi tenggelamkan. Tidak ada yang ditenggelamkan, saya ulang lagi tenggelamkan. Jelas, ini untuk kewibawaan negara, kedaulatan negara, dan sekali lagi penegakan hukum. Biar tahu bahwa kita serius menangani hal ini. Karena, supaya masyarakat tahu, dan masyarakat tahu, bahwa kita kehilangan sumber daya alam laut kita yang luar biasa besarnya setiap tahun. Hitungan yang diberikan kepada saya, 300 triliun. Hilang di situ. Dan ini harus dihentikan. Tidak boleh diterus-teruskan lagi. Pesannya jelas, saya kira. Tidak bisa ditenggelamkan sampai seorang presiden, panglima tertinggi, menggunakan, mengontarkan instruksi tiga kali, itu kenapa? Terima kasih.